Halo welcome back ya masih membahas produknya Victorinox ya kali ini saya akan mau membahas yang switch card klasik dan sebelum kita membahas switch card klasik ini angka baiknya di like dan di subscribe ya supaya saya tetap semangat terus membuat video-video selanjutnya langsung aja kita cek nah seperti ini ya untuk packingnya switch card seperti ini disini ada switch card klasik, switch made buatan masih switch ya original dan disini untuk kodenya 0.7100.t terus disini ada kegunaannya ini nomor nomornya ada 61 sampai 10 ya switch card ini mempunyai 10 fungsi ya fungsi untuk yang klasiknya nah disini ada banyak bahasa ya dari inggris beranda perancis spanyol itali cina jepang rusia ya langsung aja kita buka nah untuk bukanya disini ya samping nah ini switch cardnya nah di dalamnya ada kayak gambar untuk penggunaan gunting ya dan disini ada card arsenor nya si fondernya si Victorinox sejak 1884 ya bisa disini ada original switch army knife terus disini ada alamatnya disana nya ya nah seperti itu untuk packingnya ya nah ini switch card klasik ya punya 10 fungsi ya nah ini switch card ini sih fungsi banyak kan ya ini cukup buat untuk di dalam dompet ya jadinya tipis gak gak tebal nah dia mempunyai tingginya ya tinggi 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 45 milimeter sepanjangnya 82 milimeter terus sama beratnya 26 gram ya langsung aja kita lihat apa aja fungsi disini dia nah disini ada pisau pisau nya tajam ya seperti pisau biasa ini tajam sekali nah tajam pisau nya terus disini ada gunting nah ini gunting sama gunting tajam nah ini pair nya misalkan biasa kalau ada kendala di pair atau rusak ini dijual spread part nya untuk pair nya yang penting ukurannya sama kadang-kadang setiap gunting di victor renek itu kan punya ukuran berbeda jadi disamain aja untuk si pair nya ini kalau rusak atau patah tapi ini bakal awet gak langsung cepat rusak terus apalagi disini disamping ini ada jarum kecil gak susah ini jarum fungsinya untuk sama saya kemarin sudah jelasin kayak spray gitu kayak minyak wangi yang misalkan lubangnya mampet saya ditusuk aja untuk bersihin lubangnya itu ya supaya lancar lagi seperti itu banyak sih fungsinya teman-teman terus disini ada disini kikir kikir kuku terus disini ujungnya bisa untuk obeng minus ini obeng minus kecil disini kikir terus disini ada lagi pinset ya pinset nah tahulah pinset kegunaannya untuk apa ya terus disini tusuk gigi nah tusuk gigi untuk membersihkan kotoran sehabis makan ya makanan tersisa di gigi terus gigi terus apalagi disini nah ini pulpen 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 untuk nyatet biasa seperti pulpen biasanya aja tapi misalkan ini isinya habis ya ini juga dijual juga spare part ininya pulpen di toko victorinox dijual lagi yang penting ukurannya panjangnya sama di setiap victorinox banyak ada beberapa pulpen ukurannya sama ini di ujungnya nih ada yang berbeda yang penting samain aja kalau misalkan udah habis ya isinya terus disini punya penggaris ya nah ini penggaris yang cm disini dia dihitung kegunaannya ya yang cm sini penggaris penggaris dan dibaliknya yang oh ini yang mm apa ya ini yang milih ya mm bisa dibaliknya cm nih dibalik cm ini mm ya kita jadi ada punya 11 fungsi ini 1 2 3 pisau 4 pikir sama 5 ini ya obeng minus 6 7 8 9 10 penggarisnya mm cm ya dia mempunyai 10 fungsi seperti itu ya ini dia juga ada berapa warna sih ya kalau untuk Swisscard yang klasik ini ada yang warna biru transparan juga seperti ini ini warna birunya nih ini biru transparannya seperti ini dia ada tiga warna sih ada biru transparan merah transparan sama putih transparan ya nah ini yang limited class limited ini nah ini limited nya keren limited nya yang spring spirit ya nah dia packingnya seperti ini dia beda nih untuk dusnya ya dusnya kalau ini kan seperti biasa nih dusnya gini kalau ini packingnya gak ada gambar-gambar gitu corak ya bisa dibalik juga nah seperti ini beda nah ini kodenya untuk yang limited 0.7155 yang spring spirit nah ini juga yang yang biru transparan juga kodenya disini ada titik t2 kalau yang merah tadi kan titik t aja ya kalau biru transparan t2 ya seperti itu nah disini yang udah seperti ini yang limited edition nya nah warnanya seperti ini eh coraknya acara kayak apa bunga ya eh pohon-pohon gitu ya daun-daun daun-daun coraknya daun-daun bedalah ini sama yang biasa yang limited edition nya kalau untuk toolsnya sama ya sama 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 yang ini punya 10 fungsi juga sama fungsi untuk dusnya dia nah sama disini sama dalamnya nah ini yang beda nih ini tempat pabriknya ya pabrik si Victorinox di Swiss ini di kota Ibeg Swiss di Ibeg dia nama kotanya Ibeg seperti itu yang limit edition pokoknya toolsnya sama ya beda comang ini coraknya nih warna sama motif apa daun-daun ya nah seperti itu saya kira cukup ya untuk penjelasan untuk Swiss card yang klasik ini ya cekat klasik nah jika ada pertanyaan bisa aja ditulis di kolom komentar ya jangan lupa di like dan di subscribe bye bye bye